Halo Halo bro balik lagi bareng saya Wijo di channel WijoNarko Gameplay Oke pada video kali ini seperti yang sudah kalian baca di judul video ya jadi ini adalah build dari eksperimen flower flower file ya jadi ini adalah build Hero flower file yang saya gunakan untuk flower saya gitu dan untuk buildnya ini ini menurut versi saya ya atau menurut versi channel YouTube ini yang dimana saya nanti bakal jelaskan kenapa saya memilih build-build tersebut gitu ya jadi mungkin video ini bisa buat referensi kalian yang punya flower file ataupun yang masih bingung tentang build dari flower file saya dan juga ini enggak harus kayak memakai build ini loh ya kalian bisa cari juga yang lain referensinya karena untuk build ini itu menurut saya sendiri gitu ya dan nanti saya bakal jelaskan kenapa saya memilih build-build tersebut jadi ya untuk heronya sendiri sih flower file banyak banget buildnya yang bertebaran ya dari dari YouTube dari grup dari website itu ada banyak bahkan dari strategi pahlawan pun sudah menyediakan ya untuk buildnya cuman ya ini dari menurut versi saya jadi kalau kalian tim ikutin ya monggo silahkan kalau enggak ya enggak masalah dan bahkan kalau kalian punya saran lain untuk hero ini buildnya ya seperti apa kalian tuh bisa bantu komentar aja di kolom komentar di bawah dan jelaskan kenapa pakai build tersebut supaya player-player lain yang nonton juga bisa memilih lah ya mau pakai build yang yang mana dan make sense yang mana gitu buildnya jadi ya supaya kita bisa sharing juga sesama player khasnya class Oke jadi langsung aja kita ke inti videonya langsung aja ke Altar Pahlawan nah untuk hero nya ini dia ya untuk hero nya sendiri saya sudah sedikit beberapa leveling ya diantaranya dari breakthrough dimana untuk breakthrough sendiri disini saya sudah mencapai bintang 35 dan untuk ke bintang 40 itu sangat berat banget ya kalau buat free to play kalau saya itu bukan free to play jatuhnya saya itu player pelan-pelan gitu ya antara top-up dan nggak top-up gitu jadi kalau bener-bener yang pemain top-up ya atau pemain berbayar itu setiap ada event kekurangan bahan itu pasti beli itu itu yang membedakan ya cuman kalau player yang pelan-pelan kayak saya ini itu kita melihat kondisi itu untuk belinya jadi ketika ada yang word dan mungkin harganya ekonomis ya itu baru kita gas sikat gitu cuman kalau misalkan dari harga dan kondisinya nggak sesuai ya kita hanya gym aja menjadi free to play kayak gitu itu kalau player yang kayak saya ya Nah kalau player yang free to play yang bener-bener free to play itu dia nggak bakal menyentuh bazar maupun event-event yang berbayar yang ada di game ini itu baru free to play itu the real free to play kalau saya ini player pelan-pelan ya jadi ya karena keterbatasan item dan saya player flan-pelan jadi ya flan-pelan dong jadilah karena keterbatasan item dan saya ini player flan-pelan ya dan disini saya cuman bisa mencapai di breakthrough bintang 35 dan untuk skillnya sendiri disini saya baru mencapai level 11 karena untuk destiny nya saya nggak punya banyak poin ya dan disini saya baru mencapai ke bintang 26 karena bisa kalian lihat nih untuk destiny disini kombinasi hero nya itu ada empat doang baru yaitu jwele fluturele flower fire sama Swordsage yang dimana saya baru punya flower fire sama Swordsage sedangkan Swordsage saya sendiri ini belum punya duplikatnya nih buat dievolusi jadi ya destiny poinnya bener-bener sedikit banget lah dan kalau kalian perhatikan di sini kayaknya untuk destininya hero ini belakangnya menggunakan huruf E ya jwele fluturele warfai Swordsage apakah ini marga baru yang ada di game ini itu hanya kesimpulan aja sih jadi kan ada marga Ika juga kan di game ini ya Dragonika Lavanika Demogorgon itu apa ya Oke lanjut aja lah ya nggak usah bahasa Bali lagi disini untuk buildnya ya disini yang pertama bakatnya saya menggunakan sacred light ya dimana untuk sacred light sendiri disini bisa membantu meningkatkan darahnya health pointnya health point maksimalnya sebesar 90% dan mengurangi dmg diterima sebesar 60% nah ini kenapa saya pakai sacred light karena ya supaya biar lebih tebal lagi dan bisa survive lagi karena menurut saya ya hero ini udah punya dmg yang sakit walaupun dibuild defense gitu makanya saya kasihnya sacred light dan nanti kenapa saya jelasin kenapa saya milihnya pakai sacred light lah nanti ada di akhir video lalu disini sacred light juga bisa mengurangi dmg diterima sebesar 60% jadi ya seenggaknya ketika ada dmg masuk ke hero kita ke hero si flower pie ini dmg itu dikurangin sebesar 60% jadi ya dmg yang masuk hanya 40% jadi ketika dikombinasikan sama skillnya flower pie yang bisa nah ini ya dia tidak bisa menerima lebih dari 50.000 dmg per pukulan jadi dengan adanya sacred light ini ya sangat kebantu banget buat dia survive karena dia bisa mengurangi dmg diterima juga jadi ketika dmg yang diberikan kebesaran ya dia nggak bisa menerima lebih dari 50.000 dmg tetapi ketika misalkan pas 50.000 dmg itu bisa diperkecil lagi dmg diterimanya dengan adanya sacred light ini seperti itu ya kenapa saya milihnya sacred light dan ada peningkatan darah HP maksimalnya juga nanti saya jelasin kenapa saya pakai sacred light cuman ya penjelasan utamanya sepertinya seperti inilah kurang lebih dan untuk isinya dulu deh ya untuk isinya disini saya menggunakan empower kenapa empower karena disini untuk florvahe dia ini nggak ada buat peningkatan energi ya pengisian energinya nih pengisian energi standar pada hero-hero umumnya aja jadi ya per detik gitu baru ngisi nah sedangkan adanya empower ini dia bisa memberikan 60 energi per detik dalam pertempuran jadi yang biasanya misalnya per detik itu 10 energi dengan adanya empower ini jadi 60 energi jadi semakin cepat pengisiannya dan juga disini dia bisa meningkatkan darahnya sebanyak 80% jadi ketika dikombinasi empower sama sacred light sama-sama ada peningkatan darah ya kurang lebih jadi supaya lebih tebal lagi dan untuk empower sendiri disini kan yang paling berpengaruh itu dari peningkatan energinya ya per detik dan untuk florvahe disini bisa kalian baca dia itu kebal terhadap efek pengorangan energi jadi ketika kalian dipakein empower energi yang terisinya sangat cepat itu nggak bisa direduksi sama sekali karena dia kebal si skillnya florvahe ini ya seperti itu kenapa saya menggunakan isignia empower nah untuk isignia anyarnya atau yang kotak ini ya saya menggunakan blood barrier kenapa pakai blood barrier nah disini disini lagi dan lagi saya lebih memperhatikan untuk defense-nya florvahe dan untuk survive-nya si florvahe ini dimana untuk blood barrier dia bisa mengurangi damage diterima sebanyak 34% ketika diserang nah ini sama sacred light ini ada kaitannya ya sama-sama bisa mengurangi damage diterima dan yang terpenting nah ini yang saya ambil dia punya peluang untuk menjadi kebal dari dua jenis kondisi untuk tiga detik selanjutnya karena disini ya untuk florvahe sendiri ini hanya kebal dari efek pengorangan energi bungkam dan kondisi dari malapetaka sedangkan kayak pingsan ya terus kayak apalagi tuh stun, paralyze itu dia gak kebal ya jadi ya saya pakai blood barrier ini supaya bisa membantu dia dalam menghadapi debuff-debuff yang ada gitu loh oke jadi untuk padnya disini saya menggunakan pad U8 dimana untuk nama skillnya ini adalah skill yang bernama Prisai Mystic dimana bisa memiliki 60% kesempatan untuk memberikan Prisai yang bertahan 4 detik pada tiga pahlawan aliansi berdekatan dengan HP terendah ketika si pahlawan menyerang Prisai meningkatkan tingkat penghindaran sebesar 30% dan memberikan kekebalan terhadap pingsan dan takut nah kenapa saya pakai pad U8 ini karena supaya si flowervahe ini kebal terhadap pingsan dan takut karena ini dia masih punya peluang biar kena pingsan sama takut karena kalau kalian baca sendiri ya disini dia hanya kebal terhadap pengorangan energi bungkam dan kondisi dari malapetaka sedangkan pingsan dan takut ini dia masih bisa terkena debuffnya gitu makanya saya kasih heal van jadi si pad ini dengan istignia anjar blood barrier ini itu sama-sama nanti saling bekerjasama siapa yang muncul duluan ya itu yang memberikan kekebalan kurang lebih gitu lah ya lalu untuk yang lain seperti gear ya ini saya masih seadanya aja karena saya nggak punya gear yang cukup bagus jadi ya seadanya aja untuk enchant nya disini langsung aja saya menggunakan noble strike ya ini dia yang saya maksud kenapa saya tadi memilih sakral flex sama empower karena kalau kalian baca ya nah ini di level 5 deh saya kalau misalkan di level 10 dulu nih ya saat menyerang kurangi 20% reduksi damage milikmu selama 3 detik dan sebabkan 25% dari HP maksimal sebagai damage ke target abaikan damage maksimal diterima target per pukulan di waktu yang sama pulihkan 10% dari HP maksimal per detik selama 3 detik nah ini kenapa saya memakai sacred leg dan juga empower dimana untuk enchant noble strike ini ya pertama dia punya skill bisa mengurangi 20% reduksi damage milikmu selama 3 detik jadi untuk hero-hero lawan yang punya efek reduksi damage skill ya damage yang kita berikan dari flower fire ini nggak bakalan direduksi ya atau misalkan tetap kena reduksi yang misalkan hero musuh tuh bisa mereduksi sebanyak 80% ya dengan adanya noble strike ini dari 80% reduksi energi dikurangin lagi sama 20% jadi yang masuk itu cuma 60% damage nya jadi nggak bener-bener direduksi sebanyak 80% makanya saya memilihnya noble strike dan untuk yang lainnya disini kalau kalian baca sebabkan 25% dari HP maksimal sebagai damage target nah jadi semakin besar HP maksimal pahlawan kalian atau hero kalian nah ini kan bisa meningkatkan HP maksimal ya terus dia juga bisa meningkatkan HP nih sebanyak 80% jadi 25% nya dari HP maksimal hero kalian itu bakal jadi damage yang dimana damage nya itu abaikan diterima target per pukulan jadi ini mirip sama scale nya zero in jadi ada kemungkinan yang hero-hero bisa nahan damage kayak misalnya floor of high ini kan maksimal bisa hanya bisa ya hanya bisa menerima 50 ribu damage per pukulan nah dengan adanya noble strike ini semakin besar damage yang diberikan dari berapa banyak HP maksimal yang kalian punya ya hero kalian punya maka semakin tinggi juga damage yang diberikan dan itu ada peluang supaya dia itu bisa mengabaikan damage maksimal diterima target per pukulan jadi ya untuk meng counter hero-hero yang punya limitasi damage kenapa saya makanya double strike lalu untuk trade nya mana trade nih nah untuk trade nya disini saya mencari akurasi ya karena disini untuk hero nya sendiri dari pertahanan nya menurut saya sudah cukup bagus ya cukup kuat cukup survive jadi disini saya kasih damage ya akurasi tepatnya bukan damage banget karena kalau critical damage nya menurut saya udah tinggi untuk floor fire ya critical damage dasarnya jadi saya kasih akurasi supaya serangannya itu akurat gitu makanya saya milihnya akurasi nah itu dia untuk build yang saya gunakan dari floor fire nah ini tinggal hero assist nih sebenernya hero assist sih saya masih terlalu belum paham ya untuk fitur ini cuman ya setidaknya kalian bisa mengisi lah dengan beberapa hero yang kalian punya di hero assist ini dan nanti atribut nya juga bakal sesuai sih sesuai dari hero-hero assist yang kalian pilih kayak gitu ya cuman karena saya belum terlalu paham jadi ya seadanya aja dulu lah nah langsung aja disini dengan build seperti itu saya bakal coba di penjara ya gak usah penjara yang paling susah penjara 7 aja karena kalau penjara gila 8 itu butuh penghindaran yang cukup tinggi ya nah seperti ini kurang lebih untuk line up nya saya bakal solo run si floor fire ya untuk penjara sendiri ya ini penjara itu sebenernya susahnya dari banyaknya tower-tower yang bisa memberikan debuff stun pingsan ya contohnya nih kayak gitu tuh ada kayak pusing gitu lah pingsan nih ada bulatan kayak nah ini nih muncul ya jadi hero kalian tuh bakal diem aja gitu loh kalau gak punya kebal dari takut atau pingsan atau stun lah ya bahasa inggrisnya makanya saya kasihnya yulepan sama blood barrier karena ketika blood barrier atau yulepannya aktif dia tuh kebal dari efek tersebut jadi dia bisa tetep berjalan dan bisa memberikan skill karena kalau misalkan hero kalian beam kena debuff ini ya debuff stun nya ya kalian seiring berjalannya waktu juga gak bakalan selesai karena hero nya gak bakal ngapal ngapain saking banyaknya tower-tower yang bisa bikin stun gitu loh itu kalau solo ya susahnya karena hero floor fire ini gak kebal dari stun dan pakai sacred leg sama empower sacred leg bisa mengurangi damage diterima bisa meningkatkan HP maksimal terus empower bisa mempercepat efek energinya nih energi yang ungu ini itu cepet banget ntar pulihnya ya eh ngomong pulih aja susah banget jadi dia bakal semakin cepat lagi dalam mengeluarkan skill si flower foe dan gitu disinkronisasi lagi sama try it ya eh try it enchant enchant noble strike dimana dari HP maksimal hero kalian bakal dikonversikan menjadi damage ya 20% nya kurang lebih dan damage nya tersebut mengabaikan damage target perpukulan jadi hero-hero yang punya limitasi damage kayak Dove Keeper Seprika Lavanica bahkan flower foe atau dinamika itu bisa di counter dengan adanya noble strike jadi ini solusi sih buat yang kalian gak punya 0 in ya atau hero kalian gak bisa one hit one kill karena lawannya yang punya apa limitasi damage ya pakai noble strike solusinya bisa juga nah disini saya bakal percepat dan untuk hero nya sendiri disini sebenernya dia damage nya area ya cukup besar juga nih selingkaran ini cuman kalau gak disupport sama hero lain untuk penjara ini agak susah ya karena kalau di penjara ini dia butuh hero-hero yang apa ya damage nya tuh damage hancuran bangunan duluan gitu jadi ke base destruction dulu karena dia lebih mengutamakan bangunan kalau misalkan kalian main penjara untuk melawan atau menggunakan hero-hero yang tujuan utamanya itu membunuh hero lawan ya kayak misalnya si cold hair itu bakalan susah kalau di penjara karena kalau di penjara tuh sebenernya fokus utamanya harus punya hero-hero yang menghancur bangunan jadi ya saya ngetes tadi di penjara ya supaya bisa menjelaskan kenapa bullet nya saya pakai gitu gitu langsung sekarang kita coba ke penjarahan lah ya nah ini di penjarahan kita bakal coba drop aja oke disini dia masih bisa terkena stun ya dari efeknya cosmo kita bantu miss magic sama sword sage supaya ada yang support ya terus dinamika gapapa seretika juga gak masalah nah ini dia nih flower fire itu dia bagusnya dia ketika punya efek yang kembang itu di atas nah ini nih dia tuh jadi kebal juga gitu loh jadi dapat efek tambahan dan hero-hero temannya tuh dapat efeknya juga lah tuh ya ada gambar kembangnya jadi kenapa saya saya pilih flower fire itu bagus aja gitu hero nya dari efeknya juga bagus dan menurut saya tuh dia survive nya tuh kuat sih kita bakal coba lagi deh jangan disini di arena aja karena di penjarahan kan udah ya di arena belum nih ini untuk yang terakhir ya saya bakal coba di arena nah ini sih exit exit sih ini tuh kan ini exit sih oke masih belum nemu lawan yang sebanding ya yang sama-sama bisa apa ya bisa survive gitu coba kita cari lagi oke crazykin kayaknya ini susah lawannya eh cuman iblis S doang coba ini nah ini coba nih tapi ada dinamika sih kayaknya gak kuat kenokan gak kuat ada dinamika ada sword sage ya sword sage itu lagi meta banget di era sekarang jadi agak susah cuman ini juga semakin susah ya nyarinya kalo di arena soalnya kita gak bisa ngeliat hero musuh tuh pake apa gitu ini coba nih oke kita zoom in disini dia ada cosmo juga oke ini nah ini ya bisa diliat ya ketika ada yang kekembang mawarnya tadi si sword sage itu damage yang masuk cuman 0 doang jadi si flower fire ini bener-bener bisa memberikan support juga buat pahlawan-pahlawan lain ya buat hero-hero kalian yang lain jadi selain dia kebal dari limitasi damage dia bisa kebal dari pengurangan damage ya dari pengurangan energi kok pengurangan damage sih dia juga bisa membantu support hero-hero kalian yang lain tuh bahkan kalian lihat ya ketika emang mungkin hero-hero lawan tuh sepadan ya si flower fire itu masih bisa survive banget gitu loh cuman ini terlalu banyak efek yang menutupi darahnya ya jadi dia gak keliatan nih darahnya tinggal berapa gitu itu jadi ya flower fire ini sebenernya bisa dijadiin tank juga karena dia itu ya bagus di segala macam mode sih menurut saya jadi ya kenapa saya menggunakan build-build seperti ini ya kayak spike bootleg terus empower blood barrier pathnya yulopan terus enchantnya double strike sama trade-nya akurasi ya karena itu tadi saya masih menjelaskan ya untuk secret legnya bisa membantu meningkatkan darah maksimal sama bisa mengurangi damage lalu empowernya bisa mempercepat pemulihan energi dan juga bisa meningkatkan darah blood barrier bisa membantu mengurangi damage diterima dan juga ada peluang menjadi kebal dari dua kondisi dan enchant noble strike ini bisa mensinkronisasi antara bakat dan isignianya dimana HP maksimalnya bisa dikonversikan sebagai damage yang dimana damagenya itu abaikan damagenya maksimal diterima target per pukulan dan juga bisa memulihkan darahnya si floor fae dari HP maksimalnya per detik jadi ya kenapa saya menggunakan kombinasi tersebut jadi ya mungkin untuk kontennya cukup sekian maaf banget kalau misalnya emang buildnya masih kurang make sense ya untuk kalian karena ini juga masih menurut pendapat saya sih dan saya tetap menggunakan build ini untuk fixnya cuma nanti semisalnya ada perubahan build dan mungkin lebih bagus ya saya bakal share lagi ke kalian karena ini ya menurut eksperimen saya yang saya coba-coba ya dari sekian banyak saya mencoba build akhirnya ya menurut saya yang paling cocok ini sih karena saya tuh sebelum memberikan video ini atau merekam video ini saya biasanya ngetes dulu gitu 1-3 kali percobaan di arena 1-3 kali percobaan di penjara dan si floor fae ini bisa survive lebih lama pakai build yang apa gitu kayak gitu kalau saya cobanya dan misalnya emang fokusnya pengen dibikin damage dia bisa ngebunuh hero seberapa banyak gitu sebelum saya merekam gitu biasanya saya mempercabakan dulu gitu mempraktekannya sendiri gitu makanya baru saya berani merekam dan membagikannya ke kalian makanya ya untuk build yang ini menurut saya sih ini cukup banget buat survive nya ya untuk membantu hero-hero teman yang lain dan juga dari damage juga ya lumayan ada damage gitu gak bener-bener lembek banget juga jadi ya menurut saya bagus aja kenapa saya menggunakan build ini gitu jadi ya mungkin untuk videonya cukup sekian motor noon banget teman yang sudah menonton dan yang punya referensi bakat build atau apa ya kayak saran yang lain buat hero ini ya silahkan komentar aja di kolom komentar di bawah supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa membandingkan dan mengambil referensi dari kalian juga gitu gak dari saya juga jadi ya intinya channel youtube ini buat kastil klas itu sebagai sharing aja ya wadah aja saling bertukar informasi yang kalian punya supaya nanti teman-teman yang mungkin masih awam masih baru main seenggaknya ada gambaran kenapa ya memilih bakat-bakat tersebut gitu jadi ya mungkin untuk videonya cukup sekian motor noon banget semua yang sudah menonton motor noon banget semua yang sudah menonton motor noon banget semua yang sudah yang mengklik video ini dan ditonton sampai habis jadi ya motor noon banget juga yang sudah support dan stay tune di channel youtube ini jadi ya mungkin untuk videonya cukup sekian motor noon semua yang sudah menonton sampai jumpa di video saya yang selanjutnya see you all motor noon sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax terima kasih sub indo by broth3rmax terima kasih sub indo by broth3rmax